Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jahtera dan rayu buat sahabat dan saudaraku semua harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya amin amin Yarobal Alamin Oke siapa di hadapan saya ini ada lainpun Samsung ya Samsung J berapa nih ya Samsung A4 ya A42 F atau apa nih sahabat tidak terlalu kelihatan ini begini sahabat kerusakannya layar sentuhnya tidak fungsi volume up volume kurang tidak fungsi juga eh bagaimana cara mengatasinya sahabatnya nilai layar sentuhnya tidak fungsi ini apakah eh cuman soketnya saja perlu dibersihkan atau harus diganti Oke sahabat kita buka terlebih dahulu untuk handphone nya untuk support dukungan dan berlangganan video terbaru silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng selamat menikmati oke sahabatnya sudah saya buka ini kita coba ini ada beberapa bot modi karena ini begini sahabatnya yang mau dimatikan itu tidak bisa mau dimatikan kalau mematikan Samsung tekan tombol ini ya tekan tombol ini bersamaan tapi yang tombolnya enggak fungsi begitu sahabatnya tombol volume up volume kurang itu tidak fungsi ini ada bot satu ketinggalan sahabat oke kita buka sahabat ya kita buka kita buka baterainya baterainya tinggal tidak bisa sahabat kita buka baterainya apakah setelah dibuka baterai bersihkan soket fungsi karena info dari beliau sih eh tiba-tiba tidak fungsi begitu sahabatnya ini sambil untuk tombol volumenya saya konektornya saya krok yang disini kita berikan cairan yang disini sahabatnya kita berikan cairan kayaknya masih bagus ini bagus ini kita krok apakah rusak apa-apa ini kita sedikit cungkil sahabatnya ini kita sedikit cungkil hai 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 Oke sahabat sudah kita Cungkil setelah itu kita Berikan thinner Di bagian soketnya Di bagian soket layar juga sahabat ya Setelah itu Kita pakaikan Kuas sahabat Kita bersihkan dengan kuas Memang layarnya itu sudah memprihatinkan Sahabatnya sudah retak-retak Tapi katanya tiba-tiba begitu loh sahabat Kita coba tes sekarang sahabat kita Pasang baterai kita pasang LCD nya dulu Oh ya untuk sahabat semua yang Membeli baterai handphone ini Kode Kode baterainya Yaitu HQ50HD Ini untuk kode baterainya HQ50HD Untuk kapasitasnya 4900 mAh Ini 5000 5000 mAh Mungkin sahabat semua mau cari baterainya Atau menggantinya Sudah lumayan besar 5000 mAh Ini kayaknya habis kena air Sahabat ya Kalau saya perhatikan ini Habis kena air ini sahabat Sekarang kita coba nyalakan sahabat Weh sahabat ragile murib Tidak mau menyala sahabat Oh menyala Kita coba tunggu Bisa dilihat sahabat ya Ada sudah retak-retak ini sahabat ya Tapi dalam beberapa kasus Sahabat retak ini Tidak harus rusak ya Memang sudah cacat Tapi ada beberapa input yang Biar retak masih fungsi Kalau ini jatuh atau apa Oke LCD nya sahabat ya Info dari beliau tiba-tiba Tiba-tiba tidak bisa Tiba-tiba tidak bisa disentuh Begitu loh sahabat Ya kita coba bersihkan Kita nyalakan Kalau mau ya alhamdulillah ya Tanpa ganti LCD Tapi kalau tetap tidak mau Ya mau atau tidak mau Harus ganti layar sahabat ya Kemungkinan LCD Karena sebenarnya selain LCD Bisa jadi sih sahabat Mungkin mesinnya atau jalurnya Tapi biasanya cenderung ke LCD Dan biasanya kalau saya Saya ganti LCD nya terlebih dahulu Nah bisa dilihat sahabat ya Fungsi kan Fungsi ya Kita coba tes Fungsi Bisa dilihat sahabat ya Memang kondisinya retak Memang kondisinya retak Yang jadi masalah ini sahabat Biasanya kasus kalau Kalau sahabat menemui kasus seperti itu Silahkan tekan tombol power sama volume kurang Tahan sampai lama ya Mungkin sekitar 1 menit Atau 15 menit Kita tekan Kalau tetap tidak mau Tekan semua tombol Nah sekarang kita sudah bersihkan Jika tadi tombolnya Kita coba cek Untuk volumenya sahabat Volumenya bisa enggak Volumenya ini tidak mau Atau kurang menekan sahabat Ini ditekan power Mau Kita tekan Kita tekan Tidak mau sahabat Yang bawah mau Oke sahabat kita coba tes ya Intinya LCD masih aman terkendali Coba sekarang kita cek Anu sahabat Kalibrasi Bintang-bintang pagar Kosong Bintang pagar Apakah bisa masuk ke menu Kalibrasi Oh tidak bisa masuk sahabat ya Bintang pagar Kosong Bintang pagar Tidak bisa masuk sahabat Tidak bisa masuk sahabat ya Kita perbaiki Tuk volumenya Tombolnya sahabat ya Ini Coba kita Sedikit cungkil Kita sedikit buka sahabat ya Untuk tombolnya Karena saya curiga ada kotoran sahabat Nah apa saya bilang sahabat Bisa dilihat ya Ada kotoran ya Nah Volumenya juga ya Karena salah tadi memang bekas kena air Gitu loh sahabat Nah ini Ini posisi menyala Saya baca Saya anu ya Nah jadi Kita coba Bersihkan dulu Sahabat ya Disini kita Tidak perlu mengganti Kita cukup Bersihkan saja dulu Di kanan kiri Saya baca Kita bersihkan Untuk powernya aman ya Untuk power tidak perlu ya Sekarang kita coba tes Karena Ini sahabat ya Sudah bisa ya Sudah bisa ya Tombolnya sudah bisa Turun bisa Mana tadi tombolnya Naik 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 juga bisa Jadi Tidak perlu ganti LCD Sahabat ya Disini kita Coba cek Untuk handphonenya Ini ya Samsung Galaxy A04E Samsung Galaxy A04E Untuk handphonenya Kira-kira Seperti itu Sahabatnya Untuk video kali ini Jadi penyelesaiannya Tidak perlu Mengganti LCD Cukup Melepas Lantaran Tombolnya Tidak bisa Jadi sebenarnya Ini masalah Simple Sahabat Cukup ditekan Tombol ini Sebenarnya Hp restart Terus Sudah fungsi Kembali Karena Dalam beberapa Kasus Ngebak Atau Ngelak Jadi Crash program Menyebabkan Hp Layar Satunya Tidak fungsi Jadi Solusinya Biasanya Dimatikan Atau Dihidupkan Ulang Atau Dicabut Baterai Atau Dipasang Baterai Ulang Atau Ya Seperti Menekan Tombol Ini Kita Tekan Kalau Berhubung Tombolnya Volume Kurang Volume Up Tidak Berfungsi Jadi Mau Tidak Mau Kita Membongkar Melepas Baterai Dan Mencoba Memperbaiki Tombolnya Jika Mau Diperbaiki Sahabat Atau Sekalian Diganti Saja Kalau Sahabat Mungkin Mengalami Masalah Seperti Ini Tapi Ini Tadi Tanpa Perlu Mengganti Alhamdulillah Bisa Sahabat Jadi Kasus Aman Terkendali Sahabat Oke Sahabat Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Kiranya Cukup Sekian Dulu Sahabat Jika Ada Salah Kata Silah Mohon Dimaafkan Jawa Nanti Umur Panjang Bisa Berbagi Tips Kembali Tentunya Buat Sahabat Dan Saudara Jangan Lupa Bahagia Berbanyak Dalam Mengucap Rasa Syukur Dan Sedekat Tentunya Dan Khusus Sahabat Muslim Dimanapun Anda Berada Mari Sama-sama Kita Berbanyak Sulawat Dan Berbaiki Solat Tentunya Akhir Kata Akhir Assalam Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Salam Kreativity Sama-sama Semasa Sat Sukses Sama-sama Alatu Dirac Purgas I Sama Sama-sama Sama-sama selamat menikmati